Panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi terus meningkatkan layanan terbaik bagi jamaah haji. Salah satu layanan yang diperoleh jamaah adalah catering untuk memenuhi konsumsi jamaah selama berada di Mekah. Kelancaran jamaah haji dalam beribadah haji di Tanah Suci salah satunya ditentukan dengan kesehatan tubuh yang baik. Untuk mendapatkan kesehatan yang maksimal tentu dibutuhkan asupan makanan yang mempunyai kandungan gizi cukup. Untuk itu pada musim haji kali ini para jamaah haji ditempatkan pada sejumlah hotel setaraf bintang tiga dan mendapat layanan catering tiga kali makan setiap harinya. Pemerintah memberikan layanan konsumsi tiga kali setiap harinya yaitu makan pagi, siang, dan malam. Setiap makanan didistribusikan di setiap hotel jamaah haji sebelum waktu makan tiba. Menu makanan pun bervariasi setiap harinya. Rentang sirkulasi dari Senin hingga Minggu lalu kembali ke menu asal. Isi makanan terdiri dari nasi, sayur, lauk, buah, dan air mineral. Ada pun penyajian diberikan dalam kemasan box yang sudah lolos uji standar hijinitas. Bia catering pun telah siap melayani tamu Allah dengan sebaik-baiknya. Catering yang melayani jamaah haji memiliki juru masak yang berasal dari Indonesia. Ada juga bahan baku yang didatakan langsung dari Indonesia. Kebersihan dapur menjadi perhatian utama, pun proses muasak juga menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar kesehatan. Termasuk ruang penyimpanan bersih dan bahan yang digunakan juga yang terbaik. Atas nama siapa, kamar? Dan 34 saset gula. Saya dari tahun 18 sampai 19, terus 19 itu 2 tahun itu enggak ada pembukaan haji. Karena ada, itu apa tuh? Covid. Covid karena 19, oke. Sehingga, baru tahun ini bisa melayani lagi yusuf. Tahun ini bisa membuka secara total. Insya Allah selanjutnya, tahun yang akan datang, insya Allah kesemuanya, kesedirunya bangsa-bangsa muslimin di Indonesia. Nah, untuk jarak Pak, jarak Pak Anu, tempat rumah Pak Anu, tempat rumah Pak Anu, kan kesini? Oh, udah, tempat itu dari Jidda. Dari Jidda. Dari Jidda. Untuk proses masaknya Pak, untuk makan pagi ini dimulai dari jam berapa? Sehingga siap jam 6 sampai disini? Tapi disini jam, jaduhinnya jam jam. Tapi itu perjalanan dari dapur itu kan agak jauh. Jadi terlambatnya di jalan. Penyaluran konsumsi pada jemaah haji juga harus tepat waktu dan tidak mengalami keterlambatan. Sehingga tidak mengganggu aktivitas ibadah jemaah haji di Tanah Suci. Dari Mekah Al-Mukaromah, Tim Liputan melaporkan.